Selamat pagi Bapak Ibu Tenaga Pemasar Budenja Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejata, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, informasi perihal catatan investasi edisi 2021, bulan Januari. Coba saya sampaikan informasinya ya. Apa kabar Bapak Ibu, semoga kita semua sehat, sejata, diberkati Tuhan. Dengan John Johnson ya. Tentang penerapan pacak bunga atau diskuntu obligasi atas reksadana dan mekanisme penyesuaian perhitungan pacak di KSEI dan kinerja dana pruling di per Desember 2020. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Penerapan pacak bunga atau diskuntu obligasi atas reksadana. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2019, PP55-2019, tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009. Mulai 1 Januari 2021 dilakukan penerapan pacak sebesar 10% pada kupon atau diskuntu dan selisih keuntungan atas investasi reksadana pendapatan tetap pada insumen obligasi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja dana investasi peruling yang berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap seperti peruling rupiah fixed income fund yang berinvestasi pada reksadana. Nah, e-spring rupiah fixed income fund. Meskipun begitu, pajak yang dikenakan untuk investasi pada reksadana pendapatan tetap masih lebih rendah daripada pajak membeli obligasi langsung sebesar 15% Berinvestasi pada melalui reksadana ataupun dana investasi pendapatan tepat juga memberikan keuntungan lain, yaitu diversifikasi yang dapat memberikan hasil investasi yang lebih optimal. Lebih rinci ketentuan PP55-2019 pasal 3 huruf D tersebut mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga depositus bagi berikut. Jadi, bunga dan atau diskuntu dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana dan wajib pajak dana investasi in procedur berbentuk kontrak investasi kolektif. Dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada otoritas jasa keuangan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Novi Imelda, Chief Investment Officer Prudential Indonesia. 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan surat konfirmasi dari Direktur Jenderal Pajak nomor S garis minus 13 garis miring PC garis miring PC.03 garis miring 2020 tertanggal 30 Desember 2020. Perhitungan pajak atas bunga atau diskuntu obligasi dilakukan secara prorata dengan rincian sebagai berikut. 5% untuk bunga sampai 31 Desember 2020 dan 10% untuk periode bunga 2021. Informasi detail terkait mekanisme KSEI dapat diunduh pada link berikut ini. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih. God bless you all. Bye.